Pihak terdakwa perkara korupsi pengelolaan dana tunjangan dan insentif COVID-19 di Kabupaten Belitung Timur atau Beltim tahun 2021, Dr. Rudy Gunawan, menghadirkan beberapa ahli dalam sidang di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. yakni perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif atau Perdatin Amelia dan ahli dari Kantor Akuntan Publik atau KAP, Danang Rahmat, serta ahli hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji. Dalam persidangan, ahli dari Perdatin, Amelia, mengatakan, penanganan dalam kondisi bencana seperti pandemi COVID-19, maka pelayanan kesehatan yang diberikan abnormal. Lalu, sejak awal, Dr. Anastasi memang dokter yang berkompetensi berada di ruang ICU. Sementara, pasien yang masuk ke rumah sakit pada pandemi COVID-19 adalah kategori sedang dan berat, sehingga wajar saja Dr. Anastasi menjadi penanggung jawab di ruang ICU atau ruang isolasi. Dijelaskannya, rumah sakit membuat peraturan direktur berdasarkan regulasi dari negara tentang dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP. Jika pasien didiagnosis ke satu spesialis tertentu, maka DPJP pertama akan menyesuaikan dengan kompetensi dokter tertentu juga. Jika pasien terdiagnosis kritis, maka tentunya DPJP pertama dalam penanganan ini adalah dokter spesialis anastasi, kata Amelia, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Kemudian yang menentukan DPJP adalah keputusan Direktur Rumah Sakit. Akan tetapi, setiap rumah sakit tentu mempunyai kebijakan berbeda tentang kebijakan dan sistem yang dibuat oleh Direkturnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.